Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang kami hormati dan kami cintai Saya ingin bertanya Buya Masalah selamatan orang meninggal 7 hari Biasa tahlilan 7 hari ya Buya Terus ada yang selamatan 40 harinya Misalnya kan suka bikin apa-apa gitu ya Buya Kalau misalnya kan ada yang suka bikin apa namanya Yasin terus kayak selamatan apa namanya Ada berkat-berkat gitu Buya Bagaimana kalau misalnya Kita ini punya niatan untuk itu Tapi saya ingin menggantinya untuk di Apa namanya Di sedekahkan ke anak yatim atau ke mesir ke apa misalnya Berupa uang itu bagaimana Buya Mohon penjelasannya Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Termasuk cara bekti kepada orang yang telah meninggal dunia adalah bersedekah Artinya kita motong dari rezeki kita Untuk kita sedekahkan diniarkan itu orang yang telah meninggal dunia Itulah cara berbakti seorang anak kepada ibundanya Terserah sedekahnya adalah apakah dalam bentuk makanan yang namanya selamatan Atau yang lainnya atau dibagi-bagi uang Jadi boleh Cuman catatannya satu Uang tersebut adalah uang anda Bukan uang peninggalan Mereka kesalahan besar Mengadakan selamatan dari uang peninggalan Orang yang meninggal dunia hartanya belum diwaris langsung Mentang-mentang anak tergede, anak terbesar, tergontok Yang paling gontok Ini nyebelah sapi Ngenas yang punya hutang Ya Allah bagian saya disembelah Gak boleh Jadi anda tidak boleh membuat selamatan atau bersedekah Cuman kalau pakai bahasa selamatan itu disana ada orang yang mengatakan Sudah mbak seneng selamatan 7 hari 3 hari Padahal kalau dirubah dengan bahasa lain juga sama Hanya masalah istilah saja Jadi kalau anda ingin bersedekah kepada orang untuk orang yang meninggal dunia Kalau dirubah begitu dim Ini sebetulnya ini Kadang-kadang ada orang mit'ah segala macam ini Karena dia sudah di dalam otaknya ada kalimat yang tidak senang kebencian Saya tidak mau makan donat Tidak mau makan donat Kenapa? Bukan kebiasaan kampung saya Terus Kenapa? Donat saya tidak mau Kamu makan gula? Gula Tepung? Tepung Makan Kalau gula dicampur sama tepung? Ya makan Ya itu donat sama Ya gitu Sama Namanya saja donat Dikasih nama apem Arab Apem Amerika atau apem Jepang Ini jadi Saya tekankan masalah ini dulu Sebetulnya yang selama ini diributkan itu adalah tidak jelas Mereka itu yang meributkan tidak jelas Karena siapapun kalau ada orang meninggal dunia Maka anda disunahkan untuk bersedekah tanda bekti anda Bekti anda kepada orang tua Sedekahnya boleh 50 hari Boleh 10 hari Boleh 1 hari Boleh 3 hari Boleh 7 hari Intinya anda bersedekah Tapi ingat sedekah ini harus Diambil dari uang anda Bukan dari uang peninggalan Kalau dari uang peninggalan hukumnya haram Kalau tidak disetujui oleh semua ahli waris Ini bab sedekah Siapa yang bisa mengatakan bahasanya Siapa yang berani mengatakan bahwa Sekarang saya akan sedekah 1 juta Untuk kakek saya yang meninggal Siapa yang mengatakan haram? Tidak ada Sudah setelah tidak ada tidak haram Saya rubah deh Menjadi bungkusan nasi Haram? Ya enggak Harinya saya pasken deh Pas hari ke 40 Tidak ada haram Hari ke 70 juga boleh Hari ke 50 boleh Cuma itu saja Ibu boleh Ibu pakai pinggisan 1 juta 1 juta Satu kampung dibagi boleh Emas 1 on 1 on boleh Dibagi Itu boleh Namanya sedekah Tidak ada larangan Makanya harus dijelaskan Namanya menghadiahkan pahala itu Ada pun masalah bacaan Al-Quran dan lainnya Itu bab lain Kalau sedekah sudah Kalau sedekah sangat jelas Tidak ada perbedaan di sini Ada pun menghadiahkan pahala Bacaan Al-Quran dan sebagainya Ada sedikit yang berbeda Makanya yang dipermasalahkan Mana sekarang Kalau sedekah jelas itu Satu hari Dua hari Tiga hari Memang ada Kalau ada orang Keluarganya meninggal dunia Tidaknya dia akan sibuk Itu kalau memang orang Fakir sibuk Tapi kaya Jujur ya Orang kaya itu Di saat bapaknya meninggal dunia Dia menjamu seribu orang Bukan dia yang masak kok Ya atau tidak? Dia mengundang tukang masak Dan duitnya tetap banyak kok Sibuk bagaimana Bahkan senang Di saat melihat orang lain pada datang Yang penting tidak Memaksakan diri Ini loh Kadang-kadang hal begini Dibikin rancuh Oleh sebagian orang Lalu cacimaki Allah Allah disana Kalau kamu tidak mau sedekah Kepada bapakmu Ya jangan sedekah Tapi jangan nyaci tetanggamu yang sedekah Haram berkatnya adalah syirik Wah ini ya Ini berlebihan tidak Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja Baik boleh ibu Besok bagi-bagi Boleh ibu kasih yatim biatu Boleh ibu niatkan Kebetulan pondok ini lagi bangun Ya saya bangun 5 miliar Boleh? Amin Bilang amin aja susah Amin Ini belum beres 3 bulan harus beres Diniatkan lihat Kalau anda niatkan Saya akan sumbang berapa ratus juta Ini untuk pondok yang lagi bangun Nyampe Dan itu lebih Terus mengalir pahalanya Ya itu adalah bentuk Daripada yang selama ini diamalkan Eh bisanya ngasih makan 10 orang 10 orang 100 serang 1 juta 1 juta Keluar 10 juta 1 miliar 1 miliar Boleh? Allahuakbar Terima kasih Terima kasih Terima kasih